Intro Shalom para pemirsa live channel daripada MNC Dimanapun Anda berada, shalom Bersama saya Pastor Soleyman Irwan Gembala daripada gereja Salt and Light Community Church SLCC SLCC di Gading Serpong Hari ini kita akan sama-sama membahas dan membicarakan tentang Jumat Agung Yaitu kematian Kristus di kayu salib Judul kotbah saya adalah 3 mujijat salib Mari saya baca buat saudara-saudara di dalam kitab Matius pasal 45 Matius maaf Matius pasal 27 ayat 45 Dikatakan mulai dari jam 12 ke gelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyari Eli Eli lama sabaktani Artinya Allah ku, Allah ku, mengapa engkau meninggalkan aku Mendengar itu beberapa orang yang berdiri disitu berkata Ia memanggil Elia Dan segera datang seorang dari mereka Dia mengambil bunga karang Mencelupkannya ke dalam anggur Lalu menyucukkan pada sebatang bulu Dan memberi Yesus minum Tetapi orang-orang lain berkata Jangan baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya Dan lihatlah tabir bait suci terbelah Dua dari atas sampai ke bawah Dan terjadilah gempa bumi Dan bukit-bukit batu terbelah Dan kuburan-kuburan terbuka Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit Dan sesudah kebangkitan Yesus Mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus Dan menampakan diri kepada banyak orang Berkepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus Menjadi sangat takut Ketika mereka melihat tempat bumi Dan apa yang telah terjadi lalu berkata Sungguh ia ini adalah anak Allah Dan ada disitu banyak perempuan yang melihat dari jauh Yaitu perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia Di antara mereka terdapat Maria Magdalena Dan Maria Ibu Jakobus dan Yusuf Dan Ibu anak-anak Zemus Sudara-sudara yang dikasih Tuhan Perikop atau bacaan yang kita ambil Yang barusan kita baca ini judulnya adalah Yesus mati Hanya dua kata Tetapi mengubah sejarah manusia Mengubah kehidupan di planet ini Mari kita sama-sama membicarakannya Sudara-sudara Jumat Agung dalam bahasa Inggris Itu disebut Good Friday Friday adalah Jumat Dan Good itu kenapa disebut Agung Kata Good itu berasal dari kata Holy Yaitu Holy Friday Atau disebut dengan Holy Day Jadi Jumat Agung adalah suatu peristiwa yang istimewa Tidak seperti biasanya orang Nasrani atau orang Kristen beribadah pada hari Jumat Orang Kristen biasanya beribadah pada hari Minggu Atau hari ketujuh Tapi tidak pernah beribadah pada hari Jumat Nah hari ini kita akan sama-sama belajar Kenapa hari Jumat ini menjadi hari yang sangat spesial Nah sudara-sudara Kita akan lihat sama-sama bahwa peristiwa yang terjadi di Bukit Tengkorak Yaitu di dalam bahasa Latin disebut Calvari Kalau di dalam bahasa Ibrani disebut Golgotha Nah di dalam Bukit Tengkorak atau Calvari atau Golgotha ini Kita akan melihat minimal terjadi tiga mujijat Apa itu mujijat? Tiga hal yang tidak lanjib Yang membuktikan bahwa Kristus mati Itu bukan peristiwa lokal di Yerusalem Tapi mempengaruhi seluruh bumi Yuk kita sama-sama buktikan Dari bacaan yang kita baca Yang pertama Dikatakan di Alkitab Kegelapan yang aneh meliputi penyalipan itu Di dalam kitab Injilik tulis dari kitab Matius Di dalam kitab Markus dan Lukas Diceritakan bahwa kegelapan itu mendadak dan misterius Nah sudara-sudara Ternyata kegelapan itu bukan cuma terjadi di Yerusalem Tetapi jauh melampaui Yerusalem Melampaui Israel dan melampaui bangsa-bangsa Pada zaman Musa pernah terjadi kegelapan Yaitu di seluruh Mesir terjadi gelap selama tiga hari Pada waktu umat Tuhan di Goshen Dan orang-orang Mesir ada di tempat-tempat lain Dan pada waktu itu di dalam keluaran pasal 10 ayat 21-3 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Ulurkan tanganmu ke langit Supaya datang gelap meliputi tanah Mesir Sehingga orang dapat meraba gelap itu Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit Dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama tiga hari Tidak ada orang yang dapat melihat temannya Juga tidak ada yang dapat bangun dari tempatnya selama tiga hari Tapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya Kejadian itu adalah kejadian supranatural Kejadian yang ajaib Dimana tiga hari tidak ada terang Nah tangan Tuhan sepertinya memotong matahari pada waktu itu Sehingga cahaya matahari tidak bisa tembus ke bumi Khususnya di Mesir selama tiga hari Tapi heran di Goshen tetap ada terang Berbeda dengan kejadian yang ada di dalam ayat yang kita baca Di ayat yang ke 45 dikatakan Mulai dari jam 12 ke gelapan Meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 Kalau di dalam kitab yang paralel namanya Lukas Lukas pasal 23 ayat 44 dikatakan gini Kira-kira pukul 12 setengah hari Matahari tidak bersinar Sekali lagi saya baca Matahari tidak bersinar Dan seluruh negeri itu Bukan cuma Yedusalem Menjadi gelap sekali Sampai pukul tiga sore Sekarang saya baca dalam bahasa Inggris Versi NIV And it was about the six hour And there was a darkness Over all the earth Until the ninth hour For the sun stop shining Jadi pada jam yang keenam Ada kegelapan meliputi seluruh bumi Sampai jam yang kesebilan Karena matahari stop Atau berhenti bersinar Perhatikan dua hal ini saudara Ternyata peristiwa kematian Yesus itu bukan cuma begitu saja Ini menggoncang alam semesta Mengganggu Mengganggu Terjadi kegoncangan Bukan cuma di hati Atau di iman umat percaya Tetapi fenomena alam terjadi Pertama Kegelapan meliputi seluruh bumi Di dalam bahasa Inggris dikatakan There was a darkness Over all the earth Until the ninth hour Yang kedua Dikatakan matahari berhenti bersinar For the sun stop shining Kita tahu matahari gak bisa berhenti bersinar Tetapi kenapa ditulis matahari berhenti bersinar Ini bukan peristiwa yang biasa Banyak orang berkata Oh kebetulan pada waktu Yesus disalibkan itu Terjadi gerana matahari Nah kalau saudara pelajari gerana matahari Maka posisinya Urutannya seperti ini Pertama adalah matahari dengan cahayanya Kemudian ada bulan yang lebih kecil Lalu ada bumi Maka ada bagian bumi Yang tidak menerima Cahaya matahari Karena ketutup bulan Maka itu disebut gerana matahari Dimana pada siang hari Bumi itu gelap Satu bagian Karena cahaya matahari ke bumi Ditutup oleh bulan Tetapi peristiwa penyaliban Yesus ini Terjadi pada waktu Pasca Dan menurut kalender perhitungan Israel Yahudi Domba Pasca harus disembeli Pada waktu bulan Purnama Jadi Pasca terjadi pada waktu bulan Purnama Atau Full Moon Artinya Antara bumi dengan matahari Atau bumi dengan matahari Tidak ada bulan di tengahnya Jadi bumi tidak tertutup oleh bulan Karena ada Full Moon Jadi gelap gulita yang terjadi pada Jumat Agung itu Bukan dari gerana matahari Tetapi itu adalah peristiwa fenomena alam Yang tidak disangkut potnya dengan gerana matahari Nah saudara-saudara Pada waktu terjadi penyaliban Yesus itu Kita harus kembali kepada kitab kejadian Pasal 1 Apa dikatakan di dalam kitab kejadian Pasal 1 Pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi Bumi belum terbentuk dan kosong Gelap gulita menutupi samudera raya Jadi bumi pada mulanya adalah gelap gulita Bumi berada dalam gelap Bumi baru mengenal terang Waktu Allah mulai bertindak Itu sebabnya kitab kejadian melaporkan Bahwa pekerjaan yang dilakukan Allah pada hari pertama Adalah jadikan terang Terang datangnya dari Allah Karya Allah identik dengan terang Dan karya Allah berlangsung dalam terang Pada waktu Allah menciptakan terang pada hari pertama Itu belum cukup Pada hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang Di jagad raya Apakah dengan demikian gelap itu sudah terusir Dengan adanya tambahan dari benda-benda penerang Ternyata tidak Di dalam Yesaya Pasal 9 ayat 2 dikatakan Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan Telah melihat terang yang besar Mereka yang diam di negeri kekelaman Atasnya terang telah bersinar Jadi meskipun Tuhan sudah menciptakan benda-benda penerang Ternyata tidak cukup terang untuk menyinari Tetap aja bangsa-bangsa ada di dalam kegelapan Lalu apa hubungannya dengan ini Nah saudara Pada waktu Tuhan disalibkan Itu seperti kembali kepada penciptaan di awal Bumi kembali menjadi gelap Bumi kembali menjadi gelap Bukan cuma di Yerusalem Tapi all over the earth Sun The sun stop shining Matahari berhenti bersinar Peristiwa penyalipan Yesus Bukan bersifat lokal Yerusalem Tapi bersifat seluruh dunia Seluruh semesta Jadi ini peristiwa supranatural Itu mujijat yang pertama Mujijat yang kedua Ditulis di dalam ayat 50 dan 51 Mari kita baca Yesus berseru pula dengan suara nyaring Lalu menyerahkan nyawanya Dan lihatlah tabir baik suci Terbelah dua dari atas sampai ke bawah Supaya saudara mengetahui Pentingnya mujijat kedua ini Maka kita perlu mengetahui pentingnya Arti dan tirai dari baik suci Baid Allah itu terbagi dalam tiga bagian Bagian yang lebih luar Orang biasa bisa datang Bagian yang lebih dalam Hanya imam Imam saja yang ditunjuk Yang boleh masuk Tapi bagian yang paling dalam Disebut ruang maha kudus Dimana hanya eksklusif imam besar Yang boleh masuk Satu tahun satu kali Nah pada waktu peristiwa penyalipan Terjadi mujijat yang kedua Yaitu tirai itu menjadi robek Sehingga orang awam Seperti saudara dan saya Bisa punya akses langsung Ke ruang maha kudus Jadi karya salib kristus itu Membuat saudara saat ini Yang sedang melihat MNC Now Live channel ini Atau melalui televisi kabel Maupun saya Bisa datang kepada Yesus Kapan aja Kita datang mengunjungi pebesar Kita datang mengunjungi orang terhormat Gak gampang Harus minta izin sama sekretarisnya Atau make appointment Itu juga kalau kita diterima Baru kita bisa akses Bayangkan bertemu dengan Tuhan semesta Allah Itu bisa diakses Setelah kristus disalibkan Itu membuka jalan buat kita Itulah mujijat yang kedua Dan mujijat yang ketiga Yang tidak kalah dasyat Saudara nyimak ya Di ayat yang kelima puluh satu Dikatakan Bukit-bukit batu terbelah Karena gempa bumi Bukit batu terbelah Nah saudara Peristiwa gempa bumi itu biasa Dan menimbulkan kematian Sebagai perbandingan saja saudara Pada waktu tahun 1988 Sebuah tempat di Armenia Sebuah kota di Rusia Gempa itu hanya kekuatan lima skala Richter Tapi menyebabkan 25 ribu jiwa meninggal dunia Mengapa gempa yang cuma skala lima Richter Bisa menyebabkan kemasifan orang meninggal Sampai 25 ribu orang Karena rumah dan bangunan tempat tinggal mereka Terdiri dari batu dan tanah liat Rumah-rumah seperti itu Yang mirip dengan rumah-rumah di Yerusalem Pada waktu zaman Yesus disalibkan Jadi kalau di Armenia gempa Skala lima Richter Menyebabkan 25 ribu orang meninggal dunia Sudara bisa bayangkan Gempa yang terjadi Pada waktu Yesus disalibkan Pada waktu Yesus disalibkan Gempa itu ditandai dengan Bukit batu terbelah dua Sedang dalam bahasa Inggris Dipakai kata The rock were set Jadi terbelah Kalau batu terbelah Itu berapa skala Richter Kalau lima skala Richter di Armenia 25 ribu orang meninggal dunia Maka sekali lagi Kenapa di Armenia Karena rumah-rumah di Armenia Tahun 88 itu Mirip dengan rumah-rumah di Yerusalem Pada waktu zaman Yesus Dimana rumah-rumah itu Terdiri dari tanah liat Dan batu batak Jadi dengan gempa Sampai batu terbelah dua Harusnya Yang menyalibkan Yesus Pada mati semua Orang-orang Yahudi Pada mati semua Dan salib Tiga-tiganya robo Apa yang terjadi sudara? Meskipun Alkitab mencatat Bukit-bukit batu terbelah Rocks were set Batu karang yang sangat keras itu terbelah Tetapi salib tetap berdiri tiga Dan orang tidak mati Nah disini kita melihat Bahwa apa yang kita pelajari Bujijat ketiga dari salib Yesus adalah Kesempatan kedua Kalau orang-orang yang menyalibkan Yesus Kalau orang-orang yang menolak Yesus itu Pada mati Dengan gempa bumi Maka mereka tidak ada kesempatan kedua Untuk menyembah kepada Tuhan Hari ini Kepada sudara-sudaraku Dimana saja kau mendengarkan siaran ini Masih ada kesempatan kedua Dimana salib Yesus itu memberi kesempatan kedua kepada kita Buat setiap kita yang sedang jauh dari Tuhan Inilah saatnya kesempatan kedua kita datang Sama seperti tentara Romawi yang menolak Sama seperti orang-orang Yahudi yang menyalibkan Menolak Gempa bumi itu menjadi kesempatan kedua Masih ada nafas Untuk menyembah Tuhan Dan sudah tahu apa yang terjadi Kalau sampai salib itu roboh tiga-tiganya Maka kita tidak akan mendengarkan percakapan penyamun di kanan-kirinya Tetapi gempa bumi yang dasyat Sampai batu karang terbelah dua itu Salib masih utuh Maka kita mendengarkan percakapan penyamun di kanan-kiri Yang satu berkata Yesus kalau kau anak Allah Selamatkanlah dirimu Tapi yang satu berkata Tuhan ingatlah akan aku kalau kau di Firdaus Selalu ada dua respon daripada penyalipan Kristus Selalu ada dua respon dari manusia Tentang salib Yang satu tetap menolak Yang satu mau bertobat Nah yang menarik Penyamun itu punya kesempatan kedua Yang salah satu penyamun Dan di tengah-tengah last minute kehidupannya Dia percaya kepada Tuhan Yesus Tuhan punya rencana buat penyamun Tuhan punya rencana buat saya Tuhan punya rencana buat kita semua Golgotha adalah tempat Dimana Tuhan memberi kesempatan kedua Untuk kita Hari ini ketika saudara mendengar siaran ini Kalau engkau merasa jauh dari Tuhan Kalau engkau pernah meninggalkan Tuhan Ingat Bangsa Yahudi juga dulu pernah datang Hosanna to the king Hosanna to the king Kalau lama kemudian mereka bertelur Salibkan dia Salibkan dia Meninggalkan Tuhan Tetapi ada kesempatan kedua Yaitu Datang kepada Tuhan Sama seperti salah seorang penyamun Ingatlah akan aku ketika kau nifir naus Lalu Yesus Di tengah-tengah Kelemahannya berkata Saat ini juga kau bersama aku Peristiwa Jumat Agung itu Menjadikan kita tahu bahwa Fenomena ini sekali lagi Bukan bersifat lokal Apalagi bersifat kesukuan Yaitu Yahudi Bukan juga bersifat satu negara Yaitu Israel Tapi bersifat kepada seluruh bumi Dan kesempatan yang diberikan kepada kita Menjadi kesempatan kedua Untuk kita berpikir Nah Jadi saat ini Bagi saudara yang sudah Kristen Atau saudara yang Merasa jauh dari Tuhan Tadi kita sudah berdoa Untuk saudara kembali Tetapi mungkin Pada saat saudara mendengar firman ini Pada saat saudara mendengarkan kotba ini Saudara belum pernah Percaya kepada Tuhan Yesus Saudara meragukan Yesus Kristus Saudara bertanya-tanya Saudara gak usah ragu Hari ini saudara waktu mendengar firman ini Saudara berdoa kepada saya Berdoa kepada Tuhan Saya akan memimpin saudara Ini kesempatan saudara mengalami Bagaimana saudara bisa merasakan Kasih Kristus dikai salib itu Nah Mari kita berdoa Khususnya buat saudara-saudara Yang Belum kenal Tuhan sama sekali Kita belajar tiga hal Yang pertama Penyalipan Kristus Yesus itu Bersifat Alam semesta Kosmik Tuhan yang penetrasi Dia yang membawa terang Yang kedua Penyalipan Kristus itu Membuka tirai baik suci Dimana saya dan saudara bisa akses kepada Kristus kapangannya Dan saya mau ajak saudara berdoa Bagi yang belum pernah Percaya kepada Tuhan Dan yang ketiga Selalu ada kesempatan kedua Beberapa tahun yang lalu Saya juga Tidak mengenal Kristus Sampai seseorang datang Mengajak saya Untuk mengenal pribadinya Dan hidup saya mengalami Perubahan setelah itu Dari mana saya hidup Yang sangat rusak Menjadi hidup Berkenan Menjadi seorang hamba Tuhan Saya tahu pada waktu saudara mendengar ini Beberapa hati saudara sudah dijama oleh Tuhan Tapi saya rindu berdoa buat saudara Mari saya berdoa sekali lagi Buat saudara Yang masih ragu-ragu tentang Yesus Yang masih belum sepenuhnya Percaya kepada Tuhan Saya akan berdoa buat saudara Mari berdoa Hari ini Pada waktu kami Mendengar firman Tentang peristiwa salib Hari ini Di hadapan Para orang-orang Dengan segala macam profesi Ada pembesar negeri Seperti Pilatus Gubernur Roma Pasukan-pasukan Roma Pemuka-pemuka agama Seperti orang-orang Farisi dan Yahudi Tapi kami tahu Pada waktu kami Membuka hati kami Kepada Kristus Maka Kristus memberikan keselamatan Aku mau membuka hatiku Untuk mengenal Kristus lebih dalam Aku mau mengundang Kristus Sebagai Tuhanku Dan Juru Selamatku Di dalam nama Tuhan Yesus Aku bersama-sama Kristus Mulai hari ini dan selamanya Ampuni semua dosaku Dan mulai hari ini Aku menjadi milik Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!